Jadi ini tuh proses marinasi dari beef bacon, ini tuh dibumbuinnya hari ini berarti bisa dimasaknya Jumat depan, jadi marinasinya total seminggu, itu baru bisa di-smoke, baru bisa di-smoke, baru bisa di-slice Jadi pak-pak yang 500 gram an, baru bisa dijual gitu, jadi lumayan sih prosesnya lumayan panjang Kalau secara main bisnis dia memproses daging mentah sampai dengan tengah jadi gitu Tapi di luar ini ojisan juga bikin kalau misalnya mau daging mentah juga bisa kita proses di sini Misalnya shortbread, mentah sirloin juga bisa Terus yang kedua main produknya tuh ada smoke biscuit, beef bacon, sama jerk chicken Ini semua produknya ini melalui proses smoke gitu Jadi butuh waktu lama untuk memasak dan rasanya juga sedikit unik juga gitu Bisa dibilang bisnis yang lahir karena pandemi kali ya Jadi ke bulan puasa tuh saya sempat jualan lidah tapi nggak di asap Untuk yang lidah frozen, alhamdulillah ya animonya ada, demandnya ada gitu Dari situ tuh kepikiran kayak bikin daging smoke oke juga nih gitu Dengan yang sedikit proses yang unik gitu, kayaknya bakal ada nilai jualnya gitu Kalau dibilang sih baru jalan 4 bulan lah kita ada di GoFood, ada di GrapeFood gitu Yang pasti harus tau penyimpanan yang paling aman tuh dimana gitu ya Tapi waktu R&D juga pernah nyilang daging 700 gram gitu Menyimpanan yang nggak bener ya ilang daging 700 gram dia busuk Ya mau nggak mau dibuang gitu Cuman ya balik lagi kalau misalnya cara nyimpannya Langsung jualan ke online food Kita harus tau nih kita harus baca dulu demandnya berapa seminggu gitu Jadi kita bisa nyesuaiin nih stock kita butuhkan berapa dalam seminggu Jangan sampai, karena kan kalau di dunia makanan tuh ada waste stocknya gitu loh Sebenernya kalau misalnya bacon sendiri ini Kalau dimasak dengan sambal tradisional gitu Kayak misalnya balado, matah, dan lain-lain Hampir-hampir mirip kok sama cei sapi Cuman bedanya dagingnya emang lebih tasty lah Karena dia kan marinasinya seminggu kok Jadi udah nyerep sampai dalam-dalam, nggak cuma di luar doang bumbunya Lipsnya jangan lama-lama keluar dari pendingin aja sih gitu Kalau dia keluar dari pendingin kan darahnya keluar tuh Itu kan kadang yang bikin daging jadi warnanya gelap gitu Udah nggak merah seger lagi, nah itu Misalnya dia mau dipesen jam 2 gitu daging Ya kita kepetin, kirimnya setengah 2 gitu Dengan sebelumnya tuh dagingnya udah bener-bener beku, baru kirim Jangan misalnya mau ngirim jam 2 tapi udah dikeluarin dari jam 12 gitu Itu kan udah kebrut cair, darahnya udah keluar juga, daging juga nggak seger Kalau produk OJISON sendiri sih sebenarnya kita semua beres di smoke gitu Kita langsung packaging packaging vakum Nah packaging vakum ini yang bikin si makanan ini makan lebih tahan lama Karena di dalam si kantong ini konten udaranya dia udah nggak ada gitu Nah jadi kalau misalnya udah di vakum dan emang di freezer terus gitu ya Atau misalnya di chiller lah Ya aman-aman aja sih sebenarnya buat sebulan-dua bulan gitu Isinya sendiri ada ketumbar, black pepper, garam, terus garlic, sama foam sugar Ini kan basicnya online gitu ya Nah sekarang kalau ngomongin OJISON Ya dapur cuma ada dapur produksi gitu Ketika orang ngomong mau dine in Ya susah juga bisa sih sebenarnya Tapi by appointment cuman Berarti kan kita kehilangan experience untuk menikmati suasananya OJISON gitu Berarti kan kita fokusnya di produk nih Nah cara yang menggantikan experience dia untuk dine ini itu kita kuatin di visual Dari mulai foto, video, dan desainnya kita dibikin semenarik mungkin gitu Kalau OJISON juga hampir rutin juga sih kita bikin private barbecue Atau pop up event Kalau saya sih lebih senang untuk bikin dulu di atas kertas dulu Model bisnisnya mau seperti apa Kalau segmennya siapa Cara jualnya mau gimana Storage nya gimana Terus dari mulai modalnya butuh berapa Terus dari situ proyeksinya Ini baliknya harus berapa Minimal sehari penjualan harus berapa Apa itu semua harus dihitung sih Maksudnya ketika semua itu dihitung by paper Bisa dilakukan gak minus Ya berarti kita punya safety net lah untuk melakukan hal ini gitu Jadi harus ada Ya hitung-hitungannya dulu sih